Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Topik Onsardi Nah, di video kali ini saya pengen sharing tentang suatu hal Yaitu tentang madu Ini madu asli dan palsu Gimana sih bedainnya Dan saya udah ketipu karena beli Ya online ya, beli online gitu ya Jadi temen ditip sama temen Jadi temen yang beliin maren Tapi gak apa lah, udah kebeli Jadi udah Namun Namun, ini jadi pelajaran buat saya Dan juga buat temen-temen yang lainnya Gimana sih bedainnya Kalau itu misalnya madu asli atau madu palsu Karena saya juga dulu Hidup di kampung ya, di dosun Jadi saya tau mana sih yang asli, mana yang palsu Dan waktu kemarin Saya beli Dan barangnya nyampe Temen yang asli Saya cobain satu sendok Dan udah kerasa disini Bedanya udah kerasa ngigit Kayak perasan Kayak air gula gitu Kebanyakan makan air gula Terasa beda kayak gitu Karena madu asli Itu lebih kental Disininya Di tenggorokan Nah Buat temen-temen Karena udah saya kasih tau Dan kita bakal Ulas Bagaimana sih Membedainya Menurut saya Menurut Taufik Wan Sargi Nah, buat temen-temen Ikutin terus Nah Padahal kemarin Karena lagi diet Jadi Ngejaga badan Supaya gak banyak Berlebihan minum air Jadinya pengennya Beli madu Pengen beli madu Jadi buat ngejaga Panas dalam Karena madu Kebutuhan terpembosit Tubuh kita Di madu ini Banyak elemen-elemen Yang dibutuhin Oleh tubuh kita Jadi Berharap gitu Karena lagi diet kan Madu ngebantu Karena madu ini Buat orang Diabetes juga gak apa-apa nih Kalau punya temen-temen Yang diabetes Buat gak apa-apa Jangan banyak-banyak Tapi Nah Kita mulai dari awal ya Kalau misalnya gak Ada apa-apa Kita ngeliat dulu Madu Yang asli Madu asli itu Kalau gak ada campuran Dia gak cair Betul cair kayak gini Nih Nih Ini dari bentuknya Dia kecairannya Kekentalannya itu Udah keliatan Dia udah campuran Mungkin disini ada Madu Madunya ada Tapi mungkin Cuman seberapa Dan kemarin Sepuluh segini ya Tapi ini udah diminumin Sama adek-adek aku nih Sama saudara-saudara aku Diminumin Mereka mau yaudah Tapi aku gak minum Jadi udah Kalian lihat Kekentalannya Kalau cair kayak gini Berarti udah Bukan asli Nah Kalian boleh diraguin Ini asli atau enggak Nah Selanjutnya Itu kalian coba Kalian coba Rasain Kalau madu asli Itu kentalnya beda Waktu kita coba Di lidah itu udah terasa Dan rasanya Gak nyakitin Tenggorokan Kalau misalnya madunya Itu udah campuran Bahan kimia Ataupun gula Waktu kita telan Itu disini kita terasa Terasa kayak Makan gula Kebanyakan Kebanyakan Kayak gitu Itu yang Kedua ya Tadi dari lihat Kekentalannya Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya udah terlalu cair Kita udah mulai ragu Itu asli atau enggak Kedua kita cicip Di sini beda rasanya Kalau madu asli Lebih kental Di lidah pun Kentalannya Beda Boleh kalian taruh Di tangan juga Kalau madu asli Dia lebih kental Dia perlahan Meleleh gitu Kental Nah kalau kayak gini Udah cair nih Gak Gak asli lagi Nah Yang berikutnya Yaitu Kita Masukin kulkas Kata orang Kemarin aku coba juga nih Udah masukin kulkas Ternyata Memang keras Kupilangin sama yang jual Wah ini keras nih Gimana nih Gimana nih Tapi karena udah beli Itu temen juga Udah bantu temen Gak apa-apa lah Kata gue Udah Tetap aku beli Itu udah buktin Yang Kalau kalian gak ada Kulkas itu masih banyak lah Karena air juga Yang ketiga Kita lihat Dari teksturnya nih Nah buat temen-temen Kalian lihat lagi Dari teksturnya ya Nih kalau misalnya Palsu nih kayak gini Udah kelihatan dari sayapnya nih Nih Kata orang Kalau dia Ditaruhin ke Jatuhin Itu kalau misalnya Asli Dia gak akan Putus-putus Nih Ada putus-putus Kayak gitu nih Berarti dia Udah ada Campurannya Dan dia juga Kalau misalnya Kita letakin Di air Gitu Nih Kita lihat ya Langsung laut Nih Langsung laut nih Lihat nih Nah Kalau dia langsung laut Kayak gini Berarti udah Nyata Ini air gula Air gula Air gula Kayak gitu Dan kita lihat lagi ya Nah Kita coba lagi ya Kita lihat ya Dari sini Waktu kita letakin Dia itu Kalau madu asli Dia bakal muter ke dalam Dan jatuh sampai ke bawah Nih lihat nih Di dalamnya Kalau kita letak Nih Dia Tumpah ke bawah Sedangkan ini melabut Dia melabut Nih Dia langsung laut Aslinya Kalau madu asli Dia gak langsung laut Dia bakal Jatuh ke bawah Dan mengendap ke bawah dulu Dia gak bakal putus Di dalam air Ini diaduk langsung Nyatu Udah kelihatan bener Madu Ini bukan madu asli Nah Kita lihat juga nih Di sini Misalnya Kita letakin Dia ini Kalau madu asli Dia punya Gelbung-gelbung Nah Ini Gak ada gelbung sama sekali Dia Biasanya dia ada Oksigen-oksigen Jadi Kalau yang asli Butipan oksigen Di sini Gak ada Nah Kalau misalnya kita Letakin air nih Kita tetap air Di sini nih Kalau Dia gak bakal Menyatu langsung Coy Nah Kalau ini Kita aduk Udah Lenyap 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 Dato Bukti Bukan Madu asli Itu caranya Kalau buat teman-teman Cukup itu Nah Berikutnya Kalau mau bedanya juga Boleh kalian mau Pakai tisu nih Banyak yang bilang Pakai tisu Pakai tisu Pakai tisu Jadi Kita letakin tisu Kita letakin Ini gak ada Air ya Kalau pakai sendok tadi Udah ada airnya Sendoknya Jadi kita letaknya sini Nah Kita lihat Berapa menit Oke Lihat begini Ini Dia meresap Dan di samping-sampingnya itu Ada Endapan airnya nih Nah Kelihatan Tuh Dan terus meresap Melebar Melebar Kalau dia Madu asli Dia Tetap di satu Sisi Kalau dia udah Melebar kayak gitu Ke kiri Ke kanannya Pokoknya di sekeliling Tempat Madunya ini nih Membasah Melebar Berarti dia udah ada Campuran Udah ada campurannya Nah Buat teman-teman juga Yang terakhir ini Saya lupa tadi Ini saya selingin lagi Saya videoin lagi Yang jelas Madu itu Kalau yang asli Belum ada campurannya Semut gak mau Gue rumpulin Kalau yang asli Kalian boleh coba Taruh aja Madu yang asli Sama yang palsu Nah Kalian taruh nanti Itu semut gak bakal mau Karena dia ada Zat apa gitu Yang Baunya Aromanya juga Semut gak suka Dari madu Jadi Kalian boleh coba Itu Taruh Di mana Satu sisi Yang ada semut gitu Cobain Mau gak semutnya Dan semut Gak mau Sama madu Nah Itu dia tadi Teman-teman Pertama kita Tadi kalau misalnya Mau coba Lihat dulu teksturnya Kekentalannya itu Kental enggak Kalau cair kayak gini Berarti udah Ada campuran Kedua kita lihat Dari Rasa Kita cicip Colet Jilat itu Kalau rasanya udah Lengket di sini Di tenggorokan Berarti kan Ada campuran Gak tau itu bulan Entah Itu bahan kimia Kalau lebih baik sih Gak usah diminum Dan ketiga tadi Kita lihat Dari teksturnya juga Kita ambil sendok Kita jatuhin Ke mangkok Ke gelas Itu dia gak bakal putus-putus Dan ke Empatnya Kita Satuin ke air Dia gak bakal Langsung larut Dia bakal mengendap dulu Dari atas Waktu jatuh Dia bakal mengendap di bawah dulu Kalau madu asli Kalau yang tadi ini Langsung larut Dan gempa Kelimanya Kita letakin di sini Biasanya Kalau yang diletakin Di tempat-tempat itu Dia kelihatan Ada gelbung udara Dan kita campur aja Kayur lagi Kalau misal Waktu kita campur air Dia langsung Menyebar Dan menyatu sama air Berarti bukan Madu asli Dan yang keenam Ini Kita taruh di Tisu Ini tisu Ini Kelihatan Dari sana Dia bukan Madu asli Dia udah Basah Mengendap Kayak gini Itu udah Kelihatan Bukan madu asli Nah Buat teman-teman Katanya Dia ngomong Misalnya Tukang jualnya ngomong Cium aja nih Cium baunya Biasanya kayak gitu Dia Bauin Bauin Bukan bau madu Kan ada bau madu Nah Kalau bukan madu asli Katanya Dari mana Dapat madunya Dapat baunya Saya juga pengalaman ini Dari kampung Ini pengalaman saya sih Mungkin ada beda-beda lah Pendapat kita Ini cuman Pengalaman saya Jadi Sarang madunya itu Diaduk Diancurkan Dan air gula itu Diperas Dengan sarang madu itu tadi Dari sana lah Menghasilkan Bau madu ini Bau madu yang dihasilkan itu Dari sarang madunya Bukan dari madunya Atau mungkin disini juga Udah ada madu Mungkin sebagian Hanya sebatas ini Madunya Dan diatasnya itu Ada air gula Atau mungkin madunya Sebatas ini Atasnya air gula Ataupun bahan kimia lainnya Jadi Ada campurannya Untuk Men Perkuat Bau madunya Itu tadi Dengan sarang madu Biasanya kelihatan Di dalam-dalamnya itu Ada yang putih-putih Kotor itu Nah itu Disana juga Kita Kalau misalnya dia ngomong Ini-ini bawunya Ini-ini Kalian boleh curgain Kita gak boleh ngejax Ah ini madu palsu Madu atau apa Kalau misalnya kalian Udah ngeliat Dengan ciri khas Eh dengan ciri-ciri Sebagai tadi Ada 6 tadi Eh 7 7 ciri-ciri tadi Kalian boleh Mau beli Ya silahkan Mau gak Ya silahkan Kalau saya sih Kalau misalnya udah nemuin Ciri-ciri kayak gitu Gak saya beli Tapi karena ini Belinya Ya kebilang online Udah terlanjur gitu kan Padahal kemarin Berharap bener Dapat madu Lagi diet gitu kan Jadi bisa Makan madu Minum madu Buat menghilangin Rasa haus gitu kan Dikit-dikit-dikit Ternyata belinya Nyampe-nya Pas nyampe Temadu palsu Dan itu udah Kita gak tau Siapa sih Bahan kimia Yang dia kasih Entah Apa aja Tapi biasanya sih Kayak gitu Kalau gula misalnya Dia ngomong juga nih Lagi Kalau campur gula merah Pasti keliatan Itu gula merah Atau Dia gak gula merah Biasanya Biasanya gula putih Gula pasir Itu campurannya nih Itu yang bikin kita Serat Kalau banyak kan Minum Gula pasir Nah buat teman-teman Itu sih pengalaman Dari pengalaman saya Yang saya tau Dari Gimana sih Bedain madu asli Sama madu palsu Tapi ya Buat teman-teman Kalau misalnya Mau beli Lebih baik Hati-hati gitu Tapi jangan ngejax Jangan menilai Langsung Wah ini madu palsu Jangan Itu jualan orang juga kan Jadi Kalau misalnya kalian lihat Kalian tau itu madu palsu Yaudah Diamin aja Diamin Kalian gak usah beli Itu saran saya sih Kalau udah dimasukkan dari saya Kayak saya sih Saya tau ini madu palsu Udah kelanjur Udah kebeli Tapi jangan Udah Biarin mereka Semoga Doain aja Mereka yang jual-jual madu yang palsu Kayak gini Mereka sadar Dan Cepat insap gitu kan Dan Mereka bisa ngasih madu yang asli Gitu Gak jual madu palsu lagi Supaya Manfaatnya lebih Karena madu ini Adalah Bagian yang Sangat diperluin Di tubuh kita Kalau misalnya kita Lagi dehidrasi Kayak saya lagi diet Orang-orang diabetes Itu perlu bener Memadu Tapi madu yang asli Madu yang asli Itu sangat-sangat diperluin Di tubuh kita Karena dia Memenuhi asupan Dari Mineral-mineral Banyak kandungannya Di madu ini Dan itu Saya kurang paham Siapa aja Yang jelas Sangat diperluin Buat tubuh kita Nah buat teman-teman Jika video ini Bermanfaat Boleh kalian share Bagiin Jika ada masukan Misalnya cara-cara Ngebedain yang Cara lainnya Boleh Ditulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain Tau Ini sih caranya Bedain madu asli Dan madu palsu Dan juga Jangan sampai Ada teman-teman Kena juga Tipu Beli madu palsu juga Udah Keluarin uang Buat beli madu Pas nyampe Madunya Nggak jadi diminum Kan kayak enak Buat teman-teman Terima kasih Jangan lupa ya Subscribe Like dan bagiin Oke bye-bye Semoga kalian semua sehat Dan Kita semua sehat Dan kita selalu terlindungi Oke Salam Selamat menikmati